Kebakaran lahan di Sampit, Kota Waringin Timur mulai sering terjadi. Kamis lalu, setidaknya ada dua titik lokasi kebakaran di Kejamatan Mentawa, Baru Ketapang. BPBD setempat juga telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Dua titik lokasi kebakaran lahan di Kota Sampit, tepatnya terjadi di Jalan Bumi Ayu dan Jalan Nyai Enat. Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Kebakaran lahan di Jalan Bumi Ayu ini sudah berlangsung sejak Rabu malam dan hingga Kamis siang belum padam. Upaya pemadaman oleh BPBD Kota Waringin Timur bersama sejumlah relawan pemadam kebakaran tidak bisa maksimal dilakukan karena titik api jauh dari badan jalan dan sulit diakses. Kalau melihat dari karakteristik dan situasi yang terjadi, ditambah dengan beberapa indikator yang kita cermati, diantara salah satu adalah muka air gambut, sudah di bawah angka minus 40 cm, yang betulnya stasernya dipasang oleh badan restorasi gambut dan mangrove di daerah Bapinang, sudah posisi minus 69. Dan ini bisa menunjukkan bahwa daerah rawa sudah tentunya sudah agak berisiko. Nah kita berharap peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan untuk bertani, untuk berkebun, untuk lebih berhati-hati. Jadi rata-rata lokasi terbakar itu berada di tengah-tengah hutan ya, di tengah-tengah hutan dan kemudian banyak kita tidak dapat informasi terkait penyebabnya. Dan di beberapa titik kita harus tempuh dari jalan as utama itu kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 jam. Dan ketika sampai di lokasi ternyata lokasi itu harus menyebrang sungai kembali. Dan ini kesulitan bagi tim untuk melakukan pergerakan. Data BPBD setempat, sejak ditetapkannya status siaga darurat bencana karhutlah, setidaknya telah ada 8 titik kebakaran lahan yang terjadi di 4 kecamatan, yakni Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Mentawa Hilir Utara, dan Kecamatan Mentawa Hilir Selatan. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin, melaporkan. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, dan Masud Badarudin, dan Masud Badarudin.